Ya Ustaz Irwan Saifullah, sebetulnya konteks untuk menanyakan kepada Pak Anies Baswedan kemungkinan ke depan kalau beliau menjadi presiden untuk melakukan normalisasi terhadap hati dan IPI adalah konteksnya untuk menjelaskan fakta mengenai negara kekuasaan dan negara hukum. Apa yang menjadi catatan Anda selama presiden rejim Jokowi kalau melihat dan menimbang dikotomi antara negara kekuasaan dengan negara hukum ini Ustaz Irwan Saifullah? Ya ini sudah menegaskan, Kak Selamat, bahwa ya sudah dikatakan oleh banyak para pengamat bahwa Pak Jokowi ini merupakan neo-orde baru, jadi jauh lebih kejang dibanding order baru, ini Kak Selamat. Ya bagaimana brutalnya dia itu ya memaksa undang-undang, ya memaksa juga bagaimana pembegalan hukum yang ada di EMK ini sangat luar biasa dan yang lebih gila ini yang dikatakan oleh Bang Faisal Asgab ini adalah ya perlu dicek ini, perlu dilakukan pengecekan kejiwaan presiden Jokowi ini, Kak Selamat. Ya bagaimana mungkin sangat lucu dia ingin melakukan kampanye, ya bagaimana tidak memihak wong itu adalah anaknya, bagaimana tidak menggunakan fasilitas negara, semuanya sudah dilanggar ini, Kak Selamat. Nah maka berarti semuanya ini memang pelanggaran, ini membuktikan bahwa ya kosong dua ini harus jadi, gitu Kak Selamat, kosong dua ini harus jadi untuk melindungi berbagai macam proyek strategis yang ini merupakan bancakan ya bancakan oligarki asing dan asing. Yang kedua juga untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini yang sudah banyak di medsos ini akan menghadapi pengadilan yang sangat dasar. Nah itu Kak Selamat. Nah jadi sudah jelas ini menegaskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah pelanggaran-pelanggaran yang sangat banyak. Demikian juga semakin menegaskan bahwa pencabutan badan hukum FPI dan Hisbut Tahrir itu adalah sama saja itu pelanggaran, itu Kak Selamat. Adalah untuk menakuti ya oposisi, untuk menakuti kaum muslimin, ya dan untuk menakuti Islam yang lurus. Karena Islam yang lurus inilah yang akan menjadi antitesis dari poros Beijing Kak Selamat. Dan dipelihara lah Islam modernis yang mau bekerja sama, mau melayani kepentingan poros Beijing bahkan asing dan asing. Nah itu yang terjadi. Nah sebagaimana yang dijelaskan oleh Bung Aziz dan juga mungkin Bung Chandra, ya Bung Ahmad Hosinuddin, jelas ya khusus untuk Ibu Tahrir itu tidak ada kesalahan sedikitpun, Kak Selamat. Tuduhan makar tidak terbukti, tuduhan mengganti Pancasila, jelas Pancasila ini sudah diganti oleh Pak Jokowi dengan kapitalis Jokowi dengan kapitalis liberal ala poros Beijing, Kak Selamat. Ya, mana kesalahannya? Sehingga ditegaskan bahwa ya putusan PT UN itu tidak ada kata melarang hisbut tahrir, tidak ada kata membubarkan hisbut tahrir, clear, Kak Selamat. Ya, tapi itu dinarasikan dibubarkan partai terlarang padahal amar keputusannya adalah menguatkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30 AH01-08 tahun 2017 tentang pencabutan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Jelas hanya itu yang dicabut, Kak Selamat tidak pernah terbukti. Ayo coba apa? Nah, tunjukkan tindak bidang kepada hisbut tahrir. Yang kedua, hisbut tahrir hingga sekarang saat dia ini sebagai sebuah lain, Kak Selamat. Kebaikan-kebaikan dari para ulama, para habaib, dan hisbut tahrir-efei ini sangat banyak. Maka dikatakan Rasulullah, emas itu ya emas, gitu Kak Selamat. Emas ya emas, gitu. Kalau tai, ya tai. Kalau bau busuk, ya bau busuk. Nah, makanya para ulama, habaib, hisbut tahrir Indonesia, dan juga FPI, Ormas Islam, ini adalah emas yang dia selalu memberikan dikatakan oleh Rasulullah Mabatih, Ya, jadi mereka ini, ya, pejuang Islam ini menjadi kunci-kunci pembuka segala kebaikan. Dan kunci-kunci penutup segala keburuk, keburukan, FPI, di mana ada bencana, di situ, Kak Selamat ya. Di situ ada kebakaran, di situ ada FPI. Coba ada jihad misabilah Palestina, ada FPI, gitu ya. Demikian juga ketika ada demo-demo bagaimana BBM itu murah, ya, tidak naik. Ada hisbut tahrir di situ, Kak Selamat. Demikian juga jangan pindah ke IKN, nanti akan ada banyak korupsi, ada jen buang anak, ada di situ HTI, Kak Selamat. Ya, luar biasa ini, ya, perjuangan amar-makruh, nehmungkar, kepahlawanan dari para ulama, habaib, dan ormas-ormas Islam. Ini emas-emas, Kak Selamat. Dan rezim Jokowi sekarang ini sudah membusuk, gitu. Dan busuk, makanya ketika 0-2 itu nanti kalau menang, karena sudah ditentukan kemenangan, maka pasti tetap pada saatnya dia akan dikalahkan dan semakin membakar semangat perjuangan umat Islam. Nah, begitu, Kak Selamat. Ya, terima kasih, Ust. Rewan Saifullah, atas pencerahannya. Jokowi, ya, terima kasih, Ust. Rewan Saifullah. Ya, bertah, ubat di Karl